Konten harian 19, salam sehat dan sejahtera. Semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Sebelum lanjut, mohon like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. 7 Mimpi Pertanda Buruk Yang Gak Boleh Kamu Abaikan Banyak orang yang gemar mencari arti mimpi yang mereka alami pada malam hari sebelumnya. Tentunya, kita berharap mendapat pertanda bagus dari mimpi tersebut. Namun, gak jarang juga, kita mengalami mimpi pertanda buruk. Sesungguhnya, arti mimpi sungguh beragam. Namun, 7 mimpi ini disebut memiliki pertanda buruk, yang gak boleh kamu abaikan. Berikut daftarnya. 1. Mimpi Gigi Copot Banyak orang menafsirkan mimpi ini sebagai pertanda kematian, dari orang terdekat. Namun apakah hal ini benar? Ternyata, mimpi Gigi Copot berhubungan dengan kecemasan dalam alam bawah sadarmu. Mungkin saja, kamu akan segera menghadapi perubahan yang akan memaksamu keluar dari zona nyaman. 2. Anjing Menggonggong Apabila dalam mimpi kamu mendengar suara anjing menggonggong, kamu perlu waspada. Pasalnya, mimpi mendengar anjing menggonggong bukanlah pertanda yang baik. Kamu harus bersiap-siap. Dalam waktu dekat, kamu mungkin akan menghadapi kesulitan yang akan menguras seluruh energimu. 3. Melihat Orang Yang Telah Meninggal Beberapa orang menafsirkan mimpi bertemu dengan orang meninggal, sebagai wujud perasaan rindumu terhadap orang tersebut. Arti ini mungkin relevan, terutama bagi mereka yang memang belum lama ditinggalkan orang tersebut. Dalam makna lain, mimpi ini merupakan wujud perasaan kesulitan untuk meninggalkan sesuatu. Entah itu meninggalkan rumah, pekerjaan, atau seseorang yang berarti untukmu. Mimpi ini menyuruhmu untuk segera melepas pergi meski terasa sulit. 4. Terjebak Dalam Suatu Ruangan Mimpi terjebak dalam ruangan, bisa bermakna perasaan terjebak secara psikologis. Mungkin kamu sedang menalami hubungan tidak sehat, terlilit banyak hutang, atau stres bekerja. Mimpi ini memproyeksikan kegelisahan dan menantangmu untuk keluar darinya. 5. Kaca Berkabut Atau Berembun Mimpi melihat kaca berkabut atau berembun mungkin tak terdengar buruk. Namun, mimpi ini ternyata pertanda bahwa seseorang sedang menipumu, dan kamu tidak menyadarinya. Melalui mimpi ini, kamu dituntut untuk lebih peka, dan cermat dalam menilai orang. 6. Mimpi Menangis Mimpi pertanda buruk berikutnya adalah menangis. Apabila dalam mimpi kamu menangis, kemungkinan besar kamu akan segera mendapat tantangan baru dalam hidupmu. Selain itu, apabila orang lain menangis dalam mimpimu, kamu perlu menjaga sikap. Pasalnya, dalam waktu dekat, kamu bisa melukai seseorang yang berharga untukmu. 7. Dikejar Atau Diserang Terakhir, mimpi dikejar-kejar atau diserang, tentunya juga mimpi yang menakutkan. Bahkan kamu bisa terbangun dengan masih tersisa rasa gelisah. Ternyata, mimpi ini menjadi proyeksi ketakutanmu akan suatu masalah. Kamu mungkin berusaha untuk kabur dari masalah tersebut, padahal cepat atau lambat, kamu harus menghadapinya. Lewat mimpi, kamu disuruh untuk berani bertindak. Itu tadi 7 mimpi pertanda buruk yang gak boleh kamu abaikan. Apabila semalam kamu memimpikannya salah satu dari 7 mimpi ini, kamu sekarang tahukan, apa yang harus kamu lakukan.